Selamat siang teman-teman Siang hari ini Kita akan Memandikan burung Jalak keboh kita, Jabo Burung ini teman-teman Saya pelihara Dari kecil Sebelum tumbuh bulu jarum teman-teman Dia jantan teman-teman Jangan lupa kita keluarkan dulu Cepuk pakannya Nanti basah Kita masukkan wadah untuk mandi Ini susu dia teman-teman, gak pernah ganti Kita letakkan di dalamnya Jangan lupa di tutup Lalu kita kunci bentuknya Karena mandianya sering keluar-keluar sendiri teman-teman Lalu kita isi Kita lihat teman-teman Bahagianya dia Di saat mandi Ayo kita saksikan teman-teman Kita saksikan dia mandi siang Biar kepanasan Kalau kata orang-orang Yang sudah Melalang buana mengenai burung Informasinya burung Jabo ini Termasuk burung panas Dia suka berjemur Suka tepat-tepat panas Karena kalau di tempat saya teman-teman Di daerah saya Jabo ini Sering kami lihat Kalau mau ke arah kota Atau ke arah pasar Di pinggir-pinggir jalan Di atas-atas punggung-punggung sapi Dan punggung kerbau Jadi kalau sapi itu berjemur Atau kerbau itu berjemur Satu hari Ya dia berjemur juga Di atas punggungnya Sambil memakan parasit-parasit Yang ada di Punggung kerbau atau sapi Tapi nyatanya teman-teman Burung ini sangat Suka air Di luar nalar teman-teman ya Padahal kalau di alamnya Dia sangat jarang kena air Dia suka tempat-tempat kering Di punggung-punggung kerbau Terus paling dia keranting-ranting Cuma itu teman-teman Jarang dia hingga ke perairan Tapi nyatanya Sudah beberapa Bukan satu dua Sudah banyak rekan-rekan Yang memelihara burung ini Dia sangat senang Mandi teman-teman Sangat senang mandi Dalam sehari itu Kalau kita Isi Pakai mandi Cepuk mandinya itu Lima kali Ya lima kali itulah Dia mandi Teman-teman Dan caranya seperti ini Teman-teman Seperti bebek Seperti bebek Dia ini belum Belum cukup berumur Sudah satu tahun Teman-teman Paling ya Lapan bulan Sudah seperti ini Emang dia belum Kacor-kacor benar Teman-teman Dia ngerotnya juga Baru sekali dua kali Yang suara Yang lainnya Suara-suara Masih semaunya aja Kayak suara-suara Siulan gitu Nah seperti itu Kalau bunyi Ya masih muda benar Teman-teman Masih Belum cukup setahun Badan juga Masih kecil Kan kalau Sudah dewasa Burung ini Gede ini Teman-teman Behide dari ini Itulah suka dia Teman-teman Kalau kita tambahin air Dia bakal mandi lagi Sangat suka Mandi dia Teman-teman Sangat suka Mandi Ini sebenarnya jinak Teman-teman Burung ini Jinak Tapi Kalau kita lepasin Dia memang tidak pergi jauh Dia paling ke pohon Ke atap-atap rumah Tapi saya malesnya Teman-teman Menunggu dia turun Nah itu yang males Turun sih turun Tapi Kalau dia lagi ingin turun Turun Gitu Lagi kalau dia lapar Pasti dia balik ke kandang ini Tapi nunggu dia lapar Itu kapan Nah itu malesnya Makanya Tidak pernah saya keluarkan Males Nunggu dia ke bawah Dan takutnya Kalau di daerah saya Teman-teman Ya namanya Orang-orang kampung Ya Atau banyak orang-orang yang Egonya tinggi Ngeliat burung lepas Walaupun jinak Ditangkap Pas mau kita tebus Tidak boleh Karena mereka Ngerasa Ah ini burung lepas Apa buktinya Kalau punya kamu Nah itu Sulitnya disitu Makanya Walaupun burung-burung yang jinak Disini Tidak ada yang mau dilepas Takut kejadian seperti itu Teman-teman Ada yang dipulut Ada yang dipancing Maka jangkrik Seperti itu teman-teman Penampakannya Demikian teman-teman ya Reviews yang hari ini Jabo kita mandi Mandi siang Terima kasih Terima kasih